Pemerintah Kota Jayapura melakukan inspeksi mendadak kebutuhan bahan pokok di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah pada sejumlah pusat perbelanjaan di Kota Jayapura. Untuk memastikan stok tersedia dan harga tidak mengalami kenaikan. Dari hasil sidak tersebut, diketahui bahwa stok bahan pokok di Kota Jayapura masih tersedia untuk 3 bulan ke depan. Bahkan harganya pun masih tergolong normal. Meski begitu, penjabat wali Kota Jayapura, Franz Peke, menghimbau para distributor tidak menimbun barang dan bermain harga karena akan merimbas pada kenaikan harga bahan pokok. Dari sisi ketersediaan sembako, stoknya cukup tersedia. Misalnya beras 3-4 bulan ke depan, itu sudah cukup tersedia. Baik oleh Dolok ataupun juga oleh supermarket, ya. Ipemart yang tadi kita tanya, itu tersedia dari sisi stoknya. Nah, kemudian dari sisi harga memang ada bervariasi ya. Bervariasi karena memang tentu harga barang di pasar tradisional dengan di pasar modern tentu berbeda. Vindirak Meni, Kompas TV, Jayapura, Papua Terima kasih telah menonton!